Militer Israel melaporkan telah menarik pasukan daratnya dari khas Yunis ke Gaza. Karena terimakian pasukan Israel belum akan pergi dari Gaza. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengatakan bahwa penarikan pasukan seiring dengan selesainya misi dari divisi ke-98 tersebut dihan Yunis. Diketahui bahwa divisi tersebut meninggalkan jalur Gaza untuk memulihkan diri dan mempersiapkan operasi selanjutnya. IDF juga menambahkan bahwa kekuatan besar yang dipimpin oleh divisi 162 dan Brigade Nahal terus beroperasi di jalur Gaza. Mereka akan menjaga kebebasan bertindak IDF dan kemampuannya untuk melakukan operasi berbasis intelijen. Menteri Pertahanan Israel Yoel Gallant mengatakan bahwa pasukannya meninggalkan Gaza untuk mempersiapkan misi lanjutan. Termasuk di wilayah Rafa, senada dengan legend IDF Herzi Halevi yang mengatakan bahwa pihaknya belum akan menghentikan operasi di jalur Gaza setelah penarikan diri ini. Bahkan ia menyebut militer Israel siap menjalani misi selanjutnya termasuk dalam menangani segala ancaman Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!